Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkebun atau bercetak tanam adalah hal yang paling mengasihkan Bagi cinta flora atau tanaman Oke kita menyapa tanaman hias, hobi tanaman hias Khususnya adalah hobi bonsai Ini saya sebenarnya sudah perjanjian sama pemilik kebun Ini adalah kebun milik salah seorang sahabat saya Tadinya sudah perjanjian namun beliau ada satu urusan yang mendadak Akhirnya saya ditinggal di sini dan sudah dapat izin untuk mereview Oke kita lihat satu persatu dari kebun ini Ada apa saja, kita lihat di sini Oke ini mungkin sudah tidak asing lagi ya buat teman pencinta bonsai Ini adalah kaliage sisir Atau sisir kaliage Batangnya sudah memposil seperti ini Kalau kata Kang Adewali channel ini namanya sisir gerandong Karena sudah bentuknya begini, sudah mirip gerandong ya Sudah tidak karuan, tapi memang sosoknya mantep Ini masih, cabangannya masih diatur Belum sepenuhnya mau digaya apa Oke berikutnya, sebelahnya Kita lihat, sini juga ada beringin dolar Yang sudah pecah batang sih, bagian bawah Seperti ini, bagian batang bawahnya Sudah mulai serem Mungkin sudah ada penghuninya nih kalau serem Ini tanaman cukup sehat, jadi warnanya juga cerah Ya, mengkilat Dia tanam atas pasir malang Untuk bagian bawahnya Suka membakar, sudah suka membentah Dan entah apalagi nanti Ketika pemiliknya sudah ada Kita review kembali Sekali kita nanya-nanya Programan ini sudah umuran-umuran berapa tahun Dari sejak awalnya sudah berapa tahun nih Ini asem jawa Asem serpong Asem serpong Asem serpong Asem jawa Ini beliau bilang kemarin Dari biji Emang terlihat nih dari awalnya Kelihitannya sudah Kelihatan dari awal Batang kecil Kemudian makin membesar ke atas Ini dari biji Entah sudah umur berapa tahun Saya juga belum tanya banyak Tentang si asem ini Asem kecut Berikut nih Murbei Murbei Wipotnya mantep nih Sesuai dengan Karakter tanamannya Bentuk air terjun ya bro ini Kalau begini Saya terjun Sayang nih Sekiranya kayaknya kering Bagian bawah Murbei Oke disini bukan sekedar mereview ya Saya juga memperkenalkan Dari beberapa jenis tanaman Yang biasa dijadikan bonsai Barangkali ada teman-teman Yang belum hafal Dari jenis-jenisnya Tanaman disini cukup banyak jenisnya Jadi sekalian saya sebutkan satu persatu aja Jadi juga Kita ada 100 pohonan Tapi Rata-rata Untuk jenisnya Hanya beberapa saja Karena jumlahnya Kira-kira asem aja Lebih dari 10 Dan yang lainnya juga banyak Oke ini cendrawasih Si berbatang sebesar Lujuk kayaknya Tapi tajuknya udah Bagus Cendrawasih Seperti ini Kemudian ini Sancang nih Programan Sancang Nah Sancang Emang paling top nih Ya Untuk bagian pengakaran Memang pengakarannya top Dia Cepet ya Cepet aktif Bagian pengakaran Dan batangnya juga Cepet Rimbun Daunnya cepet rimbun Kemudian dari daun besar Ke Daun kecilnya juga Jaraknya Jauh Artinya daun yang gede Mungkin yang cabang-cabang ininya Ritisan-ritisan barunya Kecil seperti ini Ya kan untuk programan Untuk memperbesar cabang ini Biasanya daunnya dibesar Sebesar ini Kayak ini Sancang Ini ganeh juga nih Yang setelahnya nih Serut ya Serut Ini mah Indonesia punya nih Serut Padein Padein Indonesia Jadi serut tuh udah Gak asing di dunia perbonsaian Indonesia ya Barang juga Juga juara tuh Serut Ini Pursa Seputar Cendawasi Cuman beda bentuk Beda model ya Cendawasi Cendawasi Jadi sekalian ini juga Mudah-mudahan bisa menginspirasi Teman-teman yang baru Menggeluti dunia perbonsaian ya Pemula seperti saya Juga bisa jadi Inspirasi nih Bentuk-bentuk seperti ini Ini Lahan sum Lahan sumawan Daunnya agak besar Sudah mulai di Bentuk-bentuk Belilit-lilit Ini adalah seribu bintang Tapi yang Bukan yang mikronya Seribu bintang Nah ini tanaman Yang paling bandel nih Pikus benjaminah Atau beringin Ini yang paling banyak Dibuat bonsai Ini yang paling mudah Karena mudah tumbuh Kemudian mudah diprosesnya juga Mudah dan cepat besar batangnya Beringin Atau pikus Benjamina Kalau yang ini benjamina Oke ini tanaman yang paling jarang nih Jarang sekali dibuat bonsai ya Sebenarnya Tapi emang kalau dibuat juga Cakep ya Iya pohon kebon Semua juga pohon kebon Cuman ini emang Jarang sekali dibuat Tapi bentuknya bagus ini Ini sinyonakal Kalau gak salah ini namanya Sinyonakal Ada dua macem Ada yang berdaun hijau Ada juga yang berdaun kuning Ada yang baiknya juga bro Ada yang baik Ada yang jahat Kayak anting putri Ada yang kuning Marigata Dan ada yang Ori Yang hijau Atau melati air Ini sinyonakal nih Nakalnya lebih-lebih dari beringin Inspirasi nih buat teman-teman Yang mau bikin Sinyonakal Mau dibuat bonsai Nih Inspirasinya Kayak begini nih Ini udah lumayan bagus Bentuknya Dan ini yang sedikit berkarakter Bagian batangnya Antara bagian yang Sudah mati dan hidup Hidup dan mati Ini masih kambiumnya Masih ada Jadi ini karakternya Cukup bagus Ini masih sinyonakal juga Jadi Ya mudah-mudahan bisa jadi Inspirasi nih buat teman-teman Yang emang jarang sekali Ini sinyonakal ini Dibuat bonsai Masa merul yang bikin Nah ini ribun Belum diatur nih Tapi udah mulai Mulai diarahkan Untuk percabangannya Cuman belum di pruning Jadi banyak yang Tumbuh di sekitar bawah Seperti ini Yang gak perlu sebenernya Ya Yang tengah juga Sepertinya gak perlu Namun tetap bisa diarahkan Nantinya Yang penting ini Membesarkan dulu Bagian percabangannya Kemudian akan dibuat Ranting-ranting Untuk lebih Bagus Nah ini Asam ya Asam Kayaknya ada dicangkokkan Kemudian dicangkok kembali Ini cukup banyak Dan jangan sampai kekurangan air Lanjut Disini programan-programan asam Dari biji ya Ada beberapa disini Ini penggabungan juga nih Penggabungan asam Kita udah pernah review Bahwa Memang asam itu bisa digabung Kalau yang dari biji ya Ini ditanam berbarangan Dua biji Dalam satu media Seperti ini Ini udah mengikat Udah nempel Dua batang asam ini Udah menempel Nah ini Yang tiga batang Yang satunya besar Yang duanya kecil Seperti ini Ini belum menempel Kayaknya baru Bisa tukar Yang ini Yang udah menempel Seperti ini Teman-teman Nih Penggabungan asam Seperti ini Jadi harus dililitkan Seperti ini Biar dia cepat menempel Langsung di Waring aja Biar cepat mengikat Oke Itu udah Sekitar tiga model Model keempat Gabungan secara Ini nih Apa Kepang Gabungan batang asam Secara kepang Seperti ini Nanti agak Agak sedikit gepeng Nanti bentuknya Kalau udah besar ya Ini juga model berikutnya Seperti ini Si asam juga Cuman udah diarah-arahkan Semua Ini Programannya Maka bagusnya Teman-teman Tidak dalam Mediapot Seperti ini Bagusnya di ground dulu Untuk pembesarannya Pembesaran Bagusnya di ground Langsung di tanah Ini model berikutnya Seperti ini Oke Jadi teman-teman yang Tidak punya Asam yang Gede Atau besar Bisa menanam asam Dari biji Untuk dijadikan model-model Seperti ini Ini nanti Kalau udah rindu Cotet Nah ini Satu batang Satu batang Seperti ini Ini makan waktu Sekitar satu tahun Walaupun sebesar ini Masih asam Asam Semuanya barisan ini Asam semua nih Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Tujuh 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 Semuanya asam Semuanya asam Gak manis Nah ini adalah tanaman Sancang ya Pohon Sancang Seperti ini Hasil dari setekan Jadi teman-teman Kalau mau nyetek Sancang Setek Kemudian dikepalin tanah merah Langsung ditanam Itu bisa tumbuh Seperti ini Nah Sancang sendiri Bisa digabung Atau dikawinkan Dengan Pohon Wahong Jadi teman-teman Kalau punya Sancang kecil Seperti ini Tinggal nyari badannya Ini adalah badan-badan Wahong Badan Wahong yang besar Misalnya Wahong masih banyak di hutan Kemudian Disambung dengan Ini Sancang Sancang Oke Teman-teman bisa lihat Semua modelnya disini Barisan sini Sancang semua Silahkan dilihat Disini juga ada beberapa pohon buah yang sedang diprogram untuk dijadikan bonsai ya Ini adalah jambu biji Nah ini sudah ada buahnya Cuman masih muda Masih pentil Kalau kata orang sini Ini jambu biji Kemudian buah yang lain murbei Seperti murbei Nah ini Ini yang sudah ada buahnya murbei Oke itu tanaman buah yang dijadikan Nomor saya Saya memang lihat ada dua saja Disini Oke ini adalah loa ya Atau orang sini Menyebutnya pohon lo Udah bagus Akarnya bagus Nah ini bekas Hantingannya Seperti ini Potongannya Namun akarnya sudah aktif Akar serabutnya Tinggal pembesaran saja Untuk menyamain Batang sini Memang sedikit agak lama Cuman memang ya harus sabar Untuk tanaman bonsai ya Programnya Ini sudah agak sedikit besar Itu yang kecilnya ada Nah ini inspirasi Untuk loa Sebesar pelunjuk Seperti ini Jadi masih pembesaran Bagian percabangan Jadi harus di loa Seperti ini Cabangnya Biar cepat besar Untuk Menyamai Dari batang Yang ini Yang bawah Biar sedikit seimbang Ke atas Oke itu loa Nah ini nih Yang jarang nih Ini baru lihat Disini saya nih Ini adalah tanaman obat Makota Dewa Ini Tanaman Makota Dewa Penggabungan Dari 3 Batang Ini tanam dari biji Sepertinya Kemudian di Kepang Seperti ini Untuk penggabungan Dan ternyata Bisa bergabung nih Untuk Makota Dewa pun Bisa digabungkan Seperti ini Makota Dewa Dicakep nih Kalau udah ada buahnya Merah-merah Nah ini programan Serut ya Atau Strebus Asper Kecil ya Momean-momean Ini ada beberapa Model Satu Kemudian ini Ini lebih kecil juga Nah saya juga Sempat ngobrol-ngobrol Sama Yang punya Katanya Kalau yang besar Dia belum bisa memprosesnya Kadang-kadang Gagal terus Nah disitu Nanti akan kita bahas Kegagalannya dimana Nanti kita kasih bocoran-bocoran sedikit Untuk penanaman selanjutnya Biar bisa berhasil Untuk Hasil hantingan Strebus Asper Yang agak besar Batangnya Katanya disini Gak ada yang besar Untuk serutnya Seperti ini Gak banyak Kalau Serutnya gak banyak Yang banyak disini Adalah asem Sama Sancang Ini yang lagi dicoba Sama yang punyanya Ini adalah Puring koin Atau puring pink Mencoba di Wearing Seperti ini Jadikan borsanya Emang ternyata Cakep nih Seperti ini Nanti lebih kecil lagi Nanti kalau sudah Sudah di pruning Kemudian sudah Dipotong Untuk bentuknya Mengerucut ke atas Top nih Untuk warna Puring itu punya warna Yang cukup Elegan atau cakep ya Setelah lagi Mencoba dijadikan bonsai Seperti ini Sayangnya Batangnya Masih kecil Masih seukuran Dulu jari Andi Putri Atau water jasmin Ini programan Ya Sudah aktif Tinggal nanti Dipilih Kayaknya Kemudian Nanti Dibelah Sekitar Empat Atau Enam Bisa juga Delapan Biar untuk Menonggulkan Bagian akarnya Cukup Bagus Jadi ini Masih berbentuk Akar-akar Serabut Bagian bawahnya Masih menumpuk Masih memprogram Untuk Batangan Biar agar sehipeng Badan 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 Ini yang terakhir Ini adalah Sakura Mikro Bagian pengakarannya Sudah cukup bagus Makanya ini Sedikit agak diangkat Bagian akar Memang sudah Berbentuknya Sudah cakep Tinggal Tajuk-tajuk Bagian atasnya Yang Masih diatur Oke itu Beberapa jenis tanaman Yang biasa dijadikan Buat saya Dan juga Inspirasi Inspirasinya Buat teman-teman Semua Juga bisa Warna Manfaat Dan Malah menghibur Untuk video kali ini Oke saya akhiri dulu Untuk review Dari Pokoknya Kang siapa Kang Wahyu Kang Wahyu Itu istrinya Lagi nungguin juga Nah itu istrinya Ini sama Kang Wahyu Itu supirnya Oke semoga bermanfaat Dan menghibur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax